Intro Assalamualaikum, Halo, Jumpa lagi dengan Dedan Di video barusan kalian sudah lihat kelengkapan isi dari paket penjualan Vivo Y5T Seperti biasa, lengkap dengan aksesorisnya Dari segi desain, beda banget dari varian sebelumnya Vivo Y19 Terutama pada desain kamera belakang yang kini punya frame kotak Kamera depannya berbentuk punch hole Selain itu juga, dapur pacu kini bersutan dari Snapdragon, bukan lagi Mediatek Sebelum saya tes performa gamenya, berikut ini spesifikasi lengkap dan skor Antutu yang diraih Vivo Y5T Dengan skor Antutu 192 ribuan, harusnya bisa banget main game 3D populer saat ini Dengan settingan default high quality Lalu saya cek juga kelengkapan sensornya Di sini untuk sensor Zero nya ada, dan bukan pake virtual Yap, langsung kita tes performanya Saat ini jam 10 malem lebih sedikit, baterai 75% Lalu suhu HP di kisaran 30 derajat Sebelum main, kalau gak kepengen terganggu sama notif pesan masuk atau lainnya Setting saja di fitur Ultra Game Mode nya seperti ini Game pertama saya coba game terbaru dari Dead Game Company Sky Children of the Light Gamenya keren banget Selain grafisnya yang bagus, warnanya yang soft, instrumennya keren Gameplaynya pun mengiring semua usernya Untuk terus berinteraksi, bekerja sama, melewati sebuah level Hanya dengan ekspresi tubuh dan saling memecahkan misteri bersama-sama Menurut saya ini keren banget Saat coba main game pake Vivo Y5T Dengan settingan default Terlihat gameplaynya lancar Kemungkinan di sekitaran 27 hingga 30 fps Hanya saja disini Dari sisi grafisnya Ketajaman dan detail karakter terlihat kasar atau gak mulus Apakah dari sisi GPU kurang mampu mengolah game Atau bisa jadi game yang masih tahap perkembangan Kita tunggu update selanjutnya But so far saat ini masih stabil dengan settingan seperti ini Lanjut saya coba main game Call of Duty Mobile Gak afdol dong kalau gak coba main game ini Kalau saya lihat settingan default, kualiti grafis dan frame ratenya ada di level high Lalu bagian advance nya hanya fitur belum yang non aktif Di tengah permainan memang berasa lancar saja Layar merespon dengan baik Gak delay Detail efek game tajam Tapi di beberapa motion masih terlihat kurang mulus Motion kiri kanan terlihat ada frame yang sedikit loncat Saat ini belum ada frame drop habis Kalau dikira-kira disini masih sekitaran 26 hingga 30 fps Mungkin kalau settingan grafis diatur lagi, bakal lebih stabil Yang ketiga game Pro Evolution Soccer 2020 Secara default settingan grafisnya di resolusi standar dan frame rate 30 fps Dari gameplaynya emang gak cepet-cepet amat Kemungkinan ini di bawah 25 fps Tapi so far masih stabil dengan settingan ini Meski harus sabar banget dengan speed game yang berasa lambat Berikutnya game Assassin's Creed Rebellion Game dari Ubisoft ini baru pertama kali saya coba Dari detail gamenya saya suka Gameplaynya pun gampang Tinggal tap saja Pilih beberapa kemungkinan dari tingkat persentase kerusakan pada lawan Untuk Vivo Y50 ini Tentunya mampu banget libas game dengan lancar Yang kelima ini game Shadow Fight 3 Default settingan grafisnya berada di high quality Di level awal sih emang lancar Gak kerasa berat main game ini Tapi setelah naik level Warrior Baru kerasa ada frame drop Di beberapa gerakan atau motion terlihat kurang mulus Mungkin kalau quality di setting medium bisa jadi lebih baik Game ke enam saya tes juga Asphalt 9 Saat ini saya main game dengan settingan grafis default saja Kalau kontrol di setting secara auto Memang berasa lancar banget Efek detail pada game bisa diolah dengan baik So far sih gak terlalu keliatan ngelag Nah kalau setelah di setting secara manual Berasa gerakannya kurang mulus Belok kiri kanan bakal terasa frame loncat Tapi so far masih oke main game ini Kira-kira di sekitaran 23 hingga 28 fps Game ke tujuh yang terakhir saya coba game PUBG Mobile Di sini secara default grafis gamenya berada di smooth Dengan frame rate di medium Saya coba setting di mode balance saja Agar grafis lebih bagusan dikit Setelah beberapa menit main terbilang cukup lancar di settingan ini Meskipun dari segi grafis saturasi warna kurang realitif Kalau dikira-kira sih ini bertahan di 25 hingga 28 fps Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualua andialualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual saat ini sudah jam 12 malam kurang semenit baterai tersisa 49% saya cek suhunya Wow bagian tengah ini 36 derajat lalu bagian dekat kamera 38 derajat ini sih terbilang adem dengan durasi main game sekitar 2 jam di penghujung video meskipun Vivo Y50 ini bukan ponsel yang diperuntukkan buat gaming setelah mencoba beberapa game tadi masih nyaman dimainkan dengan beberapa syarat seperti pengaturan grafis secara default atau disetting ke medium saja biar kerasa lancar banget untuk full reviewnya nanti akan dibahas di video selanjutnya sekian saja dadah nundur pamit wassalam terima kasih telah menonton